Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube bakbul tv di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang epv lagi ya maksudnya itu menyangkut-nyangkut tentang epv dimana kita akan memberikan informasi seputar sejarah kembaran epv yaitu mitsubishi maven storytelling ya dari awal sampai akhir secara singkat saja tidak perlu banyak-banyak oke kita mulai oke tentang mitsubishi maven dikenal sebagai salah satu mpv unggulan dari mitsubishi motors indonesia mitsubishi maven telah menarik perhatian sejak diluncurkan pada tanggal 15 september 2005 jadi setelah epv diluncurkan ya kalau epv itu 2004 mulai dijual sedangkan untuk maven ini di september 2005 mpv dari maven ini adalah hasil dari kolaborasi antara mitsubishi motors dan suzuki indonesia yang pada dasarnya merupakan varian ulang dari suzuki epv jadi tetap basicnya itu suzuki epv tetapi maven hadir dengan sentuhan yang khas khususnya di bagian eksterior sedangkan untuk mesin ini sangat unik ya perbandingan suzuki epv dan mitsubishi maven jadi perbedaannya sudah kelihatan ya hanya ada di bumper depannya bumper depan dan grillnya sudah beda tapi kalau jika dibandingkan bentuknya itu lebih menarik yang maven nah tapi untuk maven ini berakhir sangat singkat yaitu pada tahun 2009 maven sudah diberhentikan untuk produksinya disuntik mati ya nah jadi maven ini diproduksi secara lokal oleh suzuki di indonesia ini menggabungkan antara kehandaran suzuki dan sentuhan inovatif dari mitsubishi maven ini gimana ya salah satu mobil mpv yang memberikan pengalaman bergandara yang tak terlupakan bagi yang sudah pernah memiliki saya pun sekarang itu sudah jarang lihat di jalan raya ya yang ada hanya epv nah mitsubishi maven ini ada dua tipe yaitu glx atau versi standar dan gls dengan tipe teratas keduanya menggunakan mesin bensin 1,5 liter dengan kode 4G15 4 silinder segaris injeksi dengan performa 64 kW atau 87 ps 86 hp pada 5500 rpm mesin ini adalah saudara dari mesin yang digunakan dari produk mitsubishi colt t120 ss nah mitsubishi ini melakukan sedikit tweak pada ecu mesinnya jadi ini menjadi kekurangan si si maven ini karena konsumsi bensinnya dibuat lebih irit namun dampaknya putaran menengah mitsubishi maven tidak segala dari p120 ss kabarnya mitsubishi maven lebih boros dari epv yang menggunakan mesin g15a dohc 16 valve multipoint injection berkapasitas 1493 cc nah ini data penjualan dari mitsubishi maven dari 2005 sampai 2009 ini kalau di jumlah itu lebih dari 3000 ya gak sampai ya 3000 aja 3000 unit pantesan sekarang udah jarang lewat di jalan raya meskipun masih ada yang keep mitsubishi maven ini oke itulah sejarah kembaran epv yaitu mitsubishi maven di indonesia ini menjadi kenangan di dunia otomotif walaupun basicnya sama menggunakan pabrik suzuki jadi suzuki merakitnya kemudian mesinnya itu disuplai oleh mitsubishi motors di indonesia oke terima kasih jangan lupa untuk subscribe komen dan like ya salam bakpol tv wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati